Pemirsa Wakil Wali Kota Jambi Maulana memberikan sambutan dan penyampaian paparan pada pelaksanaan verifikasi lapangan evaluasi Kota Layak Anak tahun 2023. Senin 29 Mei 2023, Wakil Wali Kota Jambi Maulana memberikan sambutan dan penyampaian paparan pada pelaksanaan verifikasi lapangan evaluasi Kota Layak Anak tahun 2023. Kegiatan ini turut juga dihadiri Kepala Dinas DPM-PPA Kota Jambi Noveren Tiwi dan Kepala Bapak Perda Kota Jambi Suhendri. Dalam paparannya, Maulana mengatakan ini merupakan penilaian Kota Layak Anak yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan dari Pusat. Penilaian ini berdurasi kurang lebih 3 jam untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang sudah dikirim. Pada tahun 2023, berbeda pada tahun sebelumnya, di mana provinsi melalui Dinas DPM-PPA K2 melakukan verifikasi data dokumen yang sudah disetujui untuk melakukan verifikasi ke pusat. Hadir melakukan verifikasi lapangan atas penilaian kota Layak Anak yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Pembuan. Dari pusat ada timnya, dan hari ini kurang lebih 3 jam kami melakukan validasi dan verifikasi terhadap data yang sudah dikirim. Pada tahun ini, agak berbeda di tahun sebelumnya, di mana provinsi melalui Dinas DPM-PPA K2 melakukan verifikasi data dokumen yang sudah disetujui, dan kita termasuk yang direkomendasikan untuk dilakukan verifikasi oleh pusat. Nah, hari ini kita lakukan itu, sudah dikomunikasikan. Mereka akan rapat, nanti akan menentukan tanggalnya stasi 8 untuk mengecek apa-apa yang tidak akan dijelaskan. Maulana juga berterima kasih kepada Forum Anak Angso Duo yang juga diverifikasi secara rahasia, sehingga orang lain tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan oleh tim juri yang bertujuan untuk menjaga objektivitas. Herusha Putra, Cik TV, melaporkan.